Masih tingginya harga cabai rawit beberapa pekan terakhir menurunkan omset penjualan pedagang di Surabaya. Mereka menyiasati penjualan dengan membuat kemasan kecil hingga 25 gram. Di lain sisi, para pembeli juga beralih ke cabai kering yang harganya sekitar separuh cabai rawit segar. Harga cabai rawit di pasar-pasar tradisional Surabaya, seperti Pucang, Wonokromo, Gentengkali, mencapai 110 hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Nilai ini naik hingga 6 kali lipat dari harga normalnya Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Para pedagang pun membuat kemasan-kemasan kecil hingga 25 gram. Setiap kemasan berisi 8 hingga 10 cabai. Para pembeli tetap membelinya, terutama para pemilik warung makan yang menggunakan bahan baku cabai rawit. Ini harga cabai Rp3.000, karena beli kan orang rumah suka pedas. Kalau nggak pedas, nggak mau. Dan saya juga jualannya juga sambelan juga. Kan harus beli lombok, nggak mungkin kalau nggak beli lombok kan. Nah terus kadang orang minta pedas, kadang-kadang kasih tiga biji aja. Saat harga cabai rawit naik, popularitas cabai kering meningkat. Cabai kering ini dari impor India. Kalau satuannya Rp7.000, kalau sekilo Rp60.000. Cabai kering ini menjadi pilihan meski rasanya dinilai tak sesedap cabai rawit segar. Namun harganya berkisar separuh harga cabai rawit segar. Ya buat itu, selingan aja bantu. Ya pedas sih. Tapi kan rasanya kan beda sama yang asli. Harga cabai rawit meroket sekitar tiga mingguan terakhir semenjak pertengahan bulan Februari lalu. Setengah bulan yang lalu, setengah bulan yang lalu itu sudah mulai naik, merangkat. Mulai dari Rp60.000, sekarang ngambilnya sudah Rp110.000. Ya, denger darah SOM ini kan bukan barang pabrik, dari barang alam. Alam sesuai ini kan banyak curah hujan, apa itu juga bisa. Gagal panen juga bisa, makanya mahal sekali. Tingginya harga cabai rawit membuat permintaan cabai rawit di pasaran menurun. Para pedagang mengurangi pasokan cabai untuk mengurangi resiko kerugian. Kondisi ini membuat omset penjualan berkurang 30 hingga 50 persen. Wida Subianto, Agadipa, Surabaya.